Intro Selamat pagi Bimisa, ada ancaman sangat besar dari terus meroketnya harga kebutuhan pokok strategis. Jika saat ini pedagang dan rakyat yang menjerit beberapa bulan lagi petani terancam menjadi korban. Itulah yang terjadi bila kebijakan pangan, khususnya beras, terlalu mengandalkan impor. Masalah pokok yang tidak tertuntaskan yang muncul justru masalah baru. Segala keruutan kenaikan harga beras saat ini memang diawali oleh datangnya El Nino. Iklim yang ekstrim itu membuat produksi pangan turun karena gagal panen. Dalam menghadapi El Nino itu, salah satu strategi utama Presiden Jokowi adalah impor beras. Namun apapun niat dan tujuan impor itu yang pasti, strategi impor beras itu kemudian terkendala pada realisasinya yang lamban. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di siar ini Rabu 21 Februari 2024 dengan tema langkah gagap, stabilkan harga beras bersama saya Leonat Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas. Alhamdulillah, sehat. Ini secara beras, beberapa orang yang saya tanya mengatakan sudah mahal, barangnya juga semakin sedikit katanya. Betul, betul. Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Kohar dan pemirsa kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia itu hari ini Anda bisa lihat di harian Anda. Dan pemirsa nilai editorial media Indonesia itu hari ini, Rabu 21 Februari 2024, langkah gagap, stabilkan harga beras. Langkah gagap, stabilkan harga beras. Ada ancaman sangat besar dari terus meroketnya harga kebutuhan pokok strategis. Jika saat ini pedagang dan rakyat yang menjerit, beberapa bulan lagi petani terancam jadi korban. Itulah yang terjadi bila kebijakan pangan, khususnya beras, terlalu mengandalkan impor. Masalah pokok yang tidak tertuntaskan yang muncul justru masalah baru. Segala keruatan kenaikan harga beras saat ini memang diawali oleh datangnya El Nino. Iklim yang ekstrim membuat produksi pangan turun karena gagal panen. Ini terjadi di seluruh dunia. Dalam menghadapi El Nino tersebut, salah satu strategi utama Presiden Joko Widodo ialah impor beras. Disebut utama karena nyatanya, sesuai angka Badan Pusat Statistik, impor beras yang diputuskan pemerintah mencapai 3,06 juta ton. Angka itu terbesar dalam lima tahun terakhir. Dengan angka sebesar itu, tak sedikit pihak yang menduga kebijakan itu tidak murni untuk pengamanan stok dan penstabilan harga, tapi juga strategi politik jelang pemilu. Namun, apapun niat dan tujuan impor itu, yang pasti strategi impor beras itu kemudian terkendala pada realisasinya yang lamban. Penyebab lambannya kedatangan beras impor itu ialah restriksi yang ditetapkan 22 negara. Mereka, negara-negara sumber impor itu juga khawatir akan keamanan cadangan pangan masing-masing. Maka wajar jika mereka lebih mengutamakan stabilitas domestik dengan pembatasan ekspor. Apesnya bagi kita, jika tidak mau dibilang kurang cermat perhitungan, impor beras baru datang mendekati musim panen raya di dalam negeri di saat harga beras sudah meroket. Sementara di akhir Maret nanti, petani justru bisa ikut jadi korban karena harga gabah anjlok terpukul beras impor. Apalagi, produksi beras pada Maret diperkirakan lumayan besar. Diprediksi akan ada surplus 0,97 juta ton beras. Namun, lagi-lagi, nasi sudah menjadi bubur. Kebijakan impor gila-gilaan sudah diputuskan dan nyatanya tidak bisa menjadi obat di masa harga selangit sekarang ini. Dalam situasi seperti itu, pemerintah justru terlihat gagap menghadapinya. Sejak awal tahun hingga saat ini, pemerintah gagal mengendalikan harga beras. Karena itu, tidak bisa tidak, pemerintah harus cepat melakukan langkah nyata menurunkan harga. Langkah solutif itu terutama mesti dilakukan dengan intervensi melalui beras program stabilisasi harga dan pasokan pangan atau SPHP. Program ini sejak awal bertujuan untuk meredam laju kenaikan harga beras. Beras SPHP sebagian besar ialah beras impor yang menurut Bulog setara dengan kualitas beras premium dalam negeri. Celakanya, beras SPHP disebut pedagang-pedagang di pasar langka karena stoknya susah dan kerap langsung diserbu pembeli. Kelangkaan beras inilah yang ikut menggerek harga beras premium. BPS mencatat kenaikan harga beras terjadi di setidaknya 179 kabupaten kota. Rata-rata harga beras kini menyentuh angka mencapai Rp14.380 per kilogram alias naik 2,92 persen dibandingkan Januari lalu. Di pasar, harganya bahkan sudah menyentuh Rp17.000 per kilogram. Perum Bulog menyatakan saat ini total beras yang dikuasai sekitar 1,2 juta ton. Artinya, secara stok sebetulnya masih cukup aman. Dengan begitu, langkah nyata penstabilan harga beras semestinya dilakukan dengan pemaksimalan distribusi cadangan beras Bulog. Tentu saja, distribusi ini harus dilakukan dengan tepat dan diawasi ketat. Permainan kotor mafia beras dalam penyaluran beras premium atau SPHP Bulog harus diberantas. Jangan sampai praktik culas itu justru membuat jeritan rakyat makin kencang di saat Bulog dan pemerintah terus mengatakan bahwa stok beras aman. Tidak hanya beras, pemerintah juga harus memiliki langkah nyata menstabilkan beragam komoditas pokok lainnya, termasuk cabai, daging ayam, dan telur. Serupa dengan beras, di saat musim panen masih menunggu beberapa bulan lagi, pemerintah harus benar-benar memastikan jalur distribusi petani ke pedagang lancar dan nihil permainan mafia. Untuk langkah jangka panjangnya, jelas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan harus digenjot. Infrastruktur, sarana-sarana produksi, hingga penelitian bibit unggul harus menjadi prioritas ketimbang terus-terusan bergantung pada impor. Hahaha. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapatan Anda pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Midi Indonesia Pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Suar, kita mau juga mencari tahu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB, Prof. Dwi Andrea Santosa. Prof. Dwi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Prof. Dwi, kita menemui bahwa harga beras masih mahal, walaupun katanya pasokan tidak lama lagi akan aman, karena katanya akan ada panen raya. Pertanyaan pertama, panen raya ini akan benar terjadi di bulan Maret, atau bagaimana, Prof? Ya, terkait pasokan. Sebenarnya kalau kita bicara pasokan, kan tidak hanya dari panen ya. Pasokan itu juga termasuk stok nasional kita yang ada. Ada stok nasional kita, itu sebenarnya melonjak sangat tinggi. Di awal tahun 2023, awal tahun itu hanya 4,06 juta ton. Dan itu sangat rendah. Karena apa? Karena kalau kita bicara terkait stabilan harga, itu kita bicara mengenai stok to use ratio. Dan stok to use ratio di saat itu hanya 13,5%. Tau di bawah angka aman 20%. Nah, di awal tahun 2024, stok melonjak tinggi, karena ada impor yang sangat besar ya, stok melonjak tinggi ke 6,71 juta ton. 6,71 juta ton itu maknanya apa? Stok to use ratio sudah 22,4%. Jadi sangat-sangat aman. Nah, bahkan kalau perhitungan badan pangan nasional, stok awal tahun itu bahkan 7,4 juta ton. Nah, jadi itu. Nah, jadi gejolak harga yang terjadi di bulan Januari, Februari, itu ya murni karena kesalahan komunikasi dari pemerintah. Lalu, tadi stok yang besar itu harusnya digunakan untuk menggelontorkan berat di pasar, tapi kemudian digunakan untuk bansos. Jadi adalah unsur-unsur itu terkait dengan kenaikan harga yang relatif tinggi. Nah, sekarang kondisinya kelihatannya sudah mulai membaik, bulok juga sudah mendistribusikan, lalu juga badan pangan nasional, lalu ya di food ke berbagai tempat. Jadi untuk itu saya perkirakan, dalam beberapa hari ke depan ini pasti harga akan mulai turun. Itu karena ada barang di mana, Prof? Barang kan bulok itu ada di, gudang-gudang bulok kan ada di seluruh Indonesia, kan? Oh, bulok punya stok yang cukup ya? Bulok, Mas. Stok bulok itu di tanggal 12 yang lalu, 12 sebuah hari yang lalu, itu masih 1,18 juta ton. Tapi dua hari kemudian sudah melunjak ke 1,488 juta ton. Atau hampir 1,5 juta ton. Stok di bulan Februari 1,5 juta ton itu sangat tinggi, Mas. Stok bulok. Jadi itu. Dan itu yang memiliki potensi untuk digunakan, untuk kita paling tidak untuk menstabilkan harga yang sekarang ini ada. Jadi itu. Jadi untuk itu saya tidak terlalu khawatir terhadap itu. Justru yang saya khawatirkan ke seluruh tani nanti, seluruh tani kami. Ketika nanti mulai memasuki Maret itu nanti harga pasti anjlok. Sekarang saja sudah mulai turun harga-harga kering tani. Oh, harga sudah mulai turun ya? Kemarin saya masih ada teman dari lapangan mengatakan harga masih mahal itu, Prof. Gimana, Prof? Nah, yang kami sekarang ada di Jawa Kabupaten, Mas. Tiap menit yang kami terima, berita dari sejuruh tani kami. Jadi 10 hari yang lalu, 10 hari yang lalu itu, harga di Jawa Timur itu mati sekitar Rp7.800. Per kilogram dapat kering panen ya. Lalu di Jawa Barat, di Jawa Yusupan dan sekitarnya mati Rp8.500. Dapat kering panen, kan? Lalu kemudian, sekitar minggu yang lalu, harga melonjak. Melonjak keberapa? Di Jawa Timur, di Ngawi, Tuban, dan sebagainya, itu sudah Rp8.200. Di Jawa Barat sudah mau menyentuh Rp9.000. Tapi, barusan kemarin, 2 hari yang lalu, dan kemarin, itu sudah drop langsung, Mas. Jadi harga gabak kering panen di Ngawi, itu di kemarin, itu sudah Rp7.300. Bisa dibayangkan, androknya hampir Rp1.000. Itu karena sudah mulai panen raya, atau bagaimana maksudnya, Prof? Nah, ini kelihatannya pasar sudah jenuh, Mas. Nah, panen raya belum. Panen raya belum. Tapi pasar sudah jenuh. Bantuan-bantuan sosial yang dikelontorkan, kan diterima sebagian oleh masyarakat perdesaan. Jadi pergiruan panen raya itu kapan, Prof? Kalau menurut Anda? Pergiruan panen raya itu di akhir Maret, Mas. Di akhir Maret? Di akhir Maret sampai April. Akhir Maret sampai April itu panen raya. Tapi di bulan Maret pun, kita sudah ada surplus. Surplus di bulan Maret berapa? Itu kira-kira 0,90 juta ton. Itu perhitungan badan tangan nasional. Sorry, perhitungan BPS. Jadi, Prof. Andreas, ini impor tidak perlu lagi atau masih perlu? Oh iya. Saya selalu menyampaikan, impor 2024 itu kan, keputusan impor yang serampangan. Kenapa saya sebut serampangan? Tahunnya saja belum berjalan, impor sudah diputuskan. Kapan impor 2024 diputuskan? Diputuskan di December 2023, Mas. Ini. Itu impornya berapa? 2 juta ton. Lalu kemudian, sehingga impor 2 juta ton, kemudian di bulan Januari, Julfikli, kemudian menyampaikan lagi, sudah kontrak dengan Thailand 2 juta ton, India 1 juta ton, 3 juta ton, Mas, 2024. Oke. Terakhir, Prof. Dwi, berarti harga akan turun, meskipun tidak lama lagi, mungkin 1-2 pekan ini, kita akan langsung masuk bulan ramah, dan harga beras masih akan turun, Prof. Anda perkirakan? Oh iya. Iya, harga beras akan turun terus. Jadi, ini turunnya, walaupun lebih landai ya, turunnya lebih landai. Nah, yang turunnya tajam, yang drop-nya tajam, itu nanti harga gapak kering panen di tingkat pusatani. Ini yang saya sangat menyesalkan kalau itu terjadi, kan? Karena kemarin juga saya dapat info dari Mas Arief, Mas Arief, Kepala Badan Pakan Nasional, yang kontrak impor 2024 ini mau masuk lagi, Mas, 500 ribu ton. Mau masuk ya? Belum masuk ya? Iya, mau masuk. Yang sudah masuk itu setelah kontrak tahun 2023, yang masuk kira-kira sekitar 10 hari yang lalu, besar 500 ribu ton juga, sekitar itu. Baik, baik. Jadi itu, Mas. Kita harapkan apa yang disampaikan ini benar-benar nanti terlihat di pasar ya, Prof, ya, bahwa memang berasnya ada dan harganya juga tidak stabil di atas. Begitu ya, Prof, ya? Betul, betul, Pak. Oke, itu saja harapan kita. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Kepala Pusat Bioteknologi IPB dan Guru Besar IPB, Prof. Dwi Andrea Santosa. Selamat pagi, Prof. Ini ada berita baik kalau memang yang disampaikan Pak Andrea. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian impor beras ini benar-benar bisa efektif, menekan harga, karena juga kita kan berapa, dua pekan lagi kurang lebih ya, Mas. Masuk bulan Ramadan yang memang akan meningkatkan konsumsi beras juga. Ini bagaimana, Mas? Ya, ini kan membuktikan bahwa cara kerja pemerintah kita dalam beberapa waktu terakhir ini dalam politik perberasan itu lebih kepada cara kerja panik. Cara kerja panik itu adalah dia melihat bahwa oh, ini ada El Nino, ekstrim. Oh, ini ternyata di dunia itu tiap-tiap negara itu sedang menahan komoditas pangan mereka. Mengamankan diri masing-masing. Mengamankan diri masing-masing. Nah, kenapa kita tidak mengantisipasi ini dari sejak jauh-jauh hari? Kenapa kita tidak melakukan berbagai macam mitigasi? Nah, apa yang terjadi sekarang ketika situasi sudah tidak karu-karuan, ketika harga beras sudah melampaui nalar keterjangkauan, saya katakan melampaui nalar keterjangkauan, karena ketika masyarakat yang tadinya bisa membeli beras dengan harga 13 ribu, sekarang harus membeli belas dengan harga 17 ribu lima ratus untuk beras yang medium. Ini sudah luar biasa. Ini luar biasa, luar biasa membuat rakyat menjerit. Dan terlalu lama. Dan itu belum masuk bulan Ramadan dan Lebaran ya? Betul, belum masuk bulan Ramadan dan Lebaran. Nah, ketika seperti itu ditanyakan pada pemerintah dengan mengatakan aman, aman, stok aman. buktikan bahwa stok aman itu berpengaruh terhadap keterjangkauan harga. Nah, keterjangkauan harga itu di angka berapa? Sudahlah, pakai harga eceran tertinggi saja kalau memang dianggap itu sebagai patokan. Nah, kalau gagal menyentuh angka itu, ya berarti ada kegagalan sistemis di dalam mengelola perberasan ini. Minimal ada pertanyaan soal suplai. Karena kalau suplainya ternyata kurang, dimana tetap kan harga pasti akan naik. Betul. Itu hukum dasar. Hukum dasar. Tetapi kan karena suplai sekarang diduga belimpah. Diduga belimpah ini kan karena kita tidak tahu ini siapa yang bermain sehingga bisa melimpah. Pemerintah baru mengatakan mau segera mendatangkan beras 1 juta ton. Tapi ternyata kok stoknya sudah tiba-tiba bertambah? Nah, siapa? Ini kan sesuatu yang juga harus ditanya siapa yang meraih untung dari situasi yang tidak menguntungkan bagi publik ini. Kita harus sudah dahulu dan memiliki tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja di mana saja. Caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa. Terima kasih Pemisah Nama Sibu Sama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita untuk lebih dulu mendengarkan juga Mas Kohar pendapat dari Pemisah Metro TV saat ini kita sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV di Cimahi Jawa Barat ada Pak Aditya Pak Aditya selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Ya ya Silahkan Pak pendapatan Anda Pak singkat padat saja Yang pertama adalah bahwa kita flashback dulu ya ke tahun 1985 begitu memenggakkan Presiden Suwarto diundang ke rumah karena apa? Karena Indonesia berhasil menjadi swast pada pangan khususnya beras bukan main luar biasa Tetapi kemudian saya melihat tayangan di televisi-televisi khususnya Metro TV bahwa begitu niris melihat Allahuakbar 78 tahun Indonesia merdeka rakyat Indonesia ada yang pincang karena antri beras mengerikan sekali nah kemudian satu hal ada angin segar dari guru besar IPB mudah-mudahan benar bukan hanya cuap-cuap saja sebagaimana maaf mengeriskan masalah ini bukan dengan cuap-cuap retorika bukan tetapi dengan kerja nyata jangan seperti maaf-maaf andai saya andai saya menteri perdagangan andai saya presiden melihat rakyat seperti ini aduh malu malu baiknya berhenti aja deh oke itu aja lah jadi langkah nyata bukan hanya ada teruka langkah nyata supaya kemudian pelajari 85 Indonesia suasana beras pelajari pelajari terima kasih oke terima kasih Pak Aditya di Cimahi Jawa Barat selamat pagi Pak di belakang Pak Aditya ada Pak Eduard di Curup Penggulu Pak Eduard selamat pagi selamat pagi Metro TV selamat pagi Pak jadi kebetulan saya seperti saya informasikan saya pedagang beras ngambil beras dari lumung padinya Lampung dari Belitang lumung padinya Palembang dari Jawa dari Kudus dari Pati dan dari Jawa Barat jadi sekarang beras premium itu memang agak langkah tetapi harganya kalau di daerah saya sampai daerah saya saya jual itu cuma seharga 16.000 per kilo gak ada yang 17 itu 16 yang murah itu beras bulog beras SPHP itu kalau beli karungan harganya 11.500 kalau mereka beli eceran karena ada biaya atau bungkus dan lain-lain itu harganya sekitar 12.500 jadi itu nah yang kita sesalkan pemerintah sekarang distribusinya yang biasanya kami dapat jatah 2 ton per minggu sekarang cuma dikasih 1 ton itulah nah mengenai kelangkaan beras perlu saya sampaikan begini yang pertama jumlah penduduk kita bertambah sangat banyak sedangkan peralihan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan perumahan itu sangat besar di daerah saya saya contoh ini lumung padi untuk daerah Bengkulu ini lumung padi tapi daerah persawat itu sudah rumah semua itu yang pertama yang kedua waktu itu beras itu terlalu murah petani merasa rugi sehingga mereka beralih tanaman menjadi tanaman palawija sehingga berasnya berkurang untuk daerah curup sendiri yang ketiga ya ada dampak elnino apa-apa nah inilah kenapa nah ini yang perlu diantivasi nah saya minta orang-orang pertanian ada BPP apa-apa petugas-petugas ketahanan pangan itu menyampaikan info yang begini agar dikompulir menjadi data untuk dikaji bersama bukan mencergagap-gagap seperti sekarang maksud saya nah kita gak tahu ini mudah-mudahan pemerintah sudah mengkaji hal ini jadi ada tiga faktor yang membuat beras itu langkah Pak Edward satu saja Pak biasanya bulan ramadhan dan lebaran kan konsumsi naik kalau Anda melihat harga beras di tempat Anda di Bengkulu masih bisa turun atau ini gak akan segera naik lagi karena sudah mau masuk bulan puasa Pak kalau konsumsi beras tidak naik sebenarnya bulan puasa itu konsumsi makan pangan yang lain-lain kalau beras malahan berkurang orang cuma makan satu kali satu hari gak akan meningkat yang menjadi bahan pangan lain itu meningkat bahan-bahan kue-kue bahan-bahan makan itu yang meningkat harganya nanti kalau beras enggak malahan tepi jualan kalau bulan puasa malahan tepi saya pengalaman saya ya bertahun-tahun berdagang beras dari tahun 96 saya berdagang beras itu sepi malahan baik-baik terima kasih Pak Edward di Curub Bungkulu untuk pendapatan Anda Pak selamat pagi di belakang Pak Edward ada Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara Pak Sukiwi selamat pagi ya selamat pagi Bung Leo selamat pagi Bung Kohar selamat pagi Pak Sukiwi silahkan Pak pendapatan Anda Pak kita berbicara masalah peras ini ini masalah ketahanan hidup seseorang kalau orang kurang makan apapun dia berani lakukan jadi kita sangat mengharapkan pemerintah pemerintah itu kan yang dipercayakan oleh rakyat karena rakyat yang memilih kita harapkan pemerintah kemudian menteri dan juga semualah yang ada di pemerintah ini lebih serius lebih sungguh-sungguh memperhatikan masalah ketahanan hidup daripada rakyatnya kalau rakyatnya kurang makan wah semua itu bisa timbul kejahatan pencurian perampokan dan yang lainnya ya bisa gara-gara makan ini orang bisa negara juga bisa terjadi kejolak makanya kita percayakan kepada pemerintah sekarang ini politik sudah ya tahun politik tapi ini kan sudah selesai pemilihan tinggal masalah perhitungan kita harapkan serius lah apalagi ini mau menjelang ramadhan orang kebutuhan-kebutuhan hidup semakin meningkat apalagi juga kita tahu kondisi sekarang ini rakyat juga lagi susah karena lapangan kerja kurang rakyat juga lagi susah mencari nafkah jadi rakyat sangat berharap kebutuhannya terpenuhi dengan harga yang terjangkau semua rakyat berharap harganya yang murah harga yang terjangkau jangan semakin hari semakin naik kita lihat semua bahanan pokok naik telur naik apalagi sekarang orang peternak telur peternak ayam semua teriak karena apa harga jagung itu sangat mahal akibat harga jagung mahal ya telurnya pasti juga naik harga jadi kita bisa kepada pemerintah serius untuk melihat semuanya ini jangan nanti gara-gara ini terjadi kejolak terima kasih terima kasih Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara selamat pagi Pak tadi ada informasi bahwa harga gak terlalu tinggi kata Pak Edward ya di mana itu di Bengkulu katanya nah pertanyaannya Mas Kuar kalau kemudian kita business as usual tidak ada langkah yang lebih luar biasa kira-kira kita akan aman tidak ya sampai ya katakanlah di pertengahan tahun ini untuk beras ini problemnya adalah pemerintah kemarin terlalu fokus pada Bansos Bansos yang sudah begitu dicurigai untuk kepentingan elektoral beras banyak didistribusikan tetapi hanya untuk kelompok-kelompok tertentu titik-titik sasar tertentu tidak menyentuh seluruh rakyat dan itu gratis ya tidak perlu beli ya iya betul nah mestinya dengan seperti itu harga bisa dong turun tetapi faktanya kan tidak dalam satu bulan terakhir itu ini data ya di dashboardnya Bapak Nas itu naiknya 2,920% ini 2,9% dalam satu bulan ya Januari ke Februari hampir 3% ini kan berarti fakta berbicara meskipun sudah digelontor digerojok dengan Bansos digerojok dengan berbagai macam bantuan-bantuan ternyata harga tahan tinggi 16.000 itu bukan harga yang bukan harga yang pas stabilnya stabil mahal iya betul karena kalau kita pakai patokan harga dari bulog tentu 16.000 itu jaraknya rentangnya terlalu jauh nah 16.000 itu berarti sudah naik dari akhir tahun lalu yang masih berada beras premium masih berada di 15.000an 15.400 itu paling tinggi sudah sekarang 16.000 17.000 bahkan di depok itu sudah menyentuh angka 19.000 per kilogram kalau per liternya kalau hitungannya kan beda-beda di Jabodetabek kan beras dihitungnya juga ada yang berdasarkan liter liter itu kan 0,75 kilo sampai 1 kilo kalau kita konversi dalam 1 kilogram jadinya bisa 18.000 lebih lebih mahal lagi fakta bahwa sampai kemarin saya tidak tahu hari ini kita tidak tahu hari ini nanti kita cek lagi setelah ini berapa harga beras hari ini tetapi sampai kemarin sore harga masih tinggi ini membuktikan bahwa langkah-langkah yang selama dilakukan itu belum komprehensif mitigasi terhadap El Nino mitigasi terhadap sesuatu yang sebetulnya sudah diketahui jauh-jauh hari dan sudah di mention sudah diperingatkan oleh BMKG bahwa akan datang El Nino dengan tingkat kekeringan yang melebihi tahun-tahun sebelumnya itu berarti tidak dimitigasi kalau sampai faktanya gagal sampai saat ini saya dapat data ini Mas Kohar dari asosiasi pedagang supplier ya yang mengatakan bahwa dalam 13 tahun terakhir itu pertumbuhan tanaman pangan terus menurun ini termasuk beras ya 2010 sampai 2014 itu 1,8% 2015 sampai 2019 1,3% 2020 sampai 2022 itu minus 0,7% itu pertumbuhan tanaman pangan ini saya dapat dari Pak Tutum Rahanta pertanyaannya adalah kalau kemudian ini direndengkan dengan yang tadi dikatakan Pak Edward bahwa luas sawah juga makin lama makin berkurang ya artinya kita memang tidak bersiap untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini dong ya mestinya kan kita meneruskan apa yang sudah pernah dicapai oleh order baru ya dulu pernah dengan teknologi pangan dengan teknologi penanaman teknologi beras dengan varitas-varitas unggul benih-benih unggul kita hasilkan dulu dulu ada namanya varitas unggul tahan warang VUTW misalnya dan banyak sekali varitas-varitas baru yang ditemukan yang itu bisa mengatasi sekian susutnya lahan sekian susutnya lahan pertanian itu mestinya bisa dikonversi dengan teknologi yang membuat sehingga tanaman satu hektare itu bisa terpanen bisa menghasilkan gabah kering panen sampai pada angka katakanlah misalnya sembilan ton atau sepuluh ton misalnya produktivitasnya meningkat dengan teknologi nah sekarang kan rata-rata 5-6 ton bahkan ya paling mentok di 7 ton lah gabah ya gabah kering panen nah bagaimana ini kemudian ditingkatkan dengan teknologi riset sudah banyak di rak-rak buku juga sudah banyak tetapi faktanya apakah riset itu kemudian diimplementasikan di lapangan itu pertanyaan besar pertanyaan besar juga adalah tahun-tahun lalu sekian tahun yang lalu itu tidak ada badan pangan nasional saya termasuk yang tadinya optimis Mas Kohar bahwa kalau ada BPN maka masalah beras seperti ini tidak akan terulang lagi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melihat harga benar-benar turun apakah benar atau itu hanya janji belaka kita harus sudah dahulu pemisah tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih beras terima kasih telah menonton dan nasi dan nasi orang Indonesia hampir semuanya sekarang makan nasi beras ya lalu bagaimana kita bisa memastikan benar-benar bahwa solusi ini efektif ya begini kan kalau kita lihat tren ya tren bahwa tingkat konsumsi beras itu sebetulnya kan angkanya tidak jauh-jauh di angka 2-2,5 juta per bulan yang kalau kita 2,5 juta ton per bulan yang kalau kita kalikan 12 itu ketemulah angka 30 juta ton nah produksi beras kita memang turun di 2023 tapi turunnya sebetulnya tidak sedahsyat yang diperkirakan kalau menurut data dari BPS bahwa produksi beras kita di 2023 masih 30 juta ton lebih 30,9 juta ton itu turun sekitar 600-700 ribuan ton dibandingkan dengan 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya artinya dengan tingkat konsumsi yang tidak terlalu naik meskipun jumlah penduduk naik dengan produksi yang turunnya juga tidak terlalu tajam turun ya harusnya angka segitu pas lah impas tapi setelah faktanya kemudian dibuka kok ternyata masih tetap ada impor 3,3 juta ton nah kalau 30 juta ton produksi beras konsumsinya 2,5 juta ton per bulan ya berarti kan mestinya pas konsumsi itu bisa untuk rumah tangga bisa untuk industri ya karena ada tepung beras dan seterusnya nah dengan jumlah seperti itu mestinya ya impor kalau pun impor tidak sedahsyat itu 2023 impor kita adalah impor yang terbesar sepanjang sejarah impor beras ya rekor sampai 3,3 juta ton ada yang mengatakan bahwa impor itu untuk jaga-jaga karena negara di dunia sekarang sedang apa namanya sedang memelindungi diri mereka mengamankan diri masing-masing untuk tiap-tiap negara itu bagaimana pangannya terjaga India Thailand itu sudah mulai mengurangi ekspor mereka ekspor beras mereka nah kalau di dalam negeri yang kita saksikan ya kalau pun misalnya 3,3 juta ton kenapa sekarang itu harus ditambah lagi dengan jumlah yang kurang lebih sama mendekati sama 3 juta ton juga 2 juta ton akan diturunkan di awal-awal ini nah nanti kalau pas waktu masih panen raya terjadi ya dikhawatirkan kan kemudian harga jadi anjlok harga gapah menjatuhkan harga jadi kebijakan ini terus menerus seperti kayak lengkaran setan sehingga mitigasi tidak ada kita tergagap-gagap setiap begitu harga beras itu naik mengapa tergagap karena beras dan politik itu kan seperti kayak mata uang era odelama bungkarno jatuh memang dengan berbagai macam alasan tetapi beras itu menjadi pemicu juga karena dengan harga beras yang naik maka inflasi tinggi Pak Harto juga inflasi juga tinggi ekonomi tidak karu-karuan beras waktu itu juga sedang naik gila-gilaan hal-hal semacam ini mestinya menjadi warning menjadi warning bahwa politik perberasan kita harus betul-betul clear akuntabel transparan sehingga semua diuntungkan petani diuntungkan konsumen beras juga diuntungkan dan semua diuntungkan tidak ada yang satu dirugakan satu diuntungkan baik kita harap pihak-pihak yang memang bertanggung jawab benar-benar bekerja supaya tidak lagi tergagap-gagap untuk membuat harga beras ini terjangkau Mas Abdul Kuala terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi selamat pagi Leo pemirsa tidak hanya beras pemerintah juga harus memiliki langkah nyata untuk menstabilkan beragam harga komoditas pokok lainnya pemerintah harus benar-benar memastikan jalur distribusi petani ke pedagang lancar dan nihil permainan mafia untuk langkah jangka panjang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di sektor pertanian perkebunan dan peternakan harus digenjot infrastruktur sarana produksi hingga penelitian bibit unggul harus jadi prioritas ketimbang terus-terusan bergantung pada impor saya Luna Samasin berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih